Video Kiai Jombang berinisial MM Ayahanda MSAT viral. Hal itu lantaran ia menyebut mencurigai ada dalang dibalik kasus yang kini menimpa sang anak. Hal itu diungkapkannya di samping Kapolres Jombang AKBP Muhammad Nur Hidayat saat melakukan pengepungan pada Kamis 7 Juli. MM mengungkapkan bahwa ada hal yang banyak tak diketahui oleh masyarakat mengenai permasalahan yang melatar belakangi kasus tersebut. Latar belakang masalah tersebut terjadi di dalam internal keluarga dan ponpes yang diasuhnya itu. Hanya saja, Kiai MM berupaya tetap menahan diri agar permasalahan mendasar dari segala kejadian tersebut tidak diungkapkannya di hadapan publik. Kasus disebutnya tak ada kaitannya dengan MSAT, melainkan sepenuhnya berasal dari dirinya. Sebelumnya, lebih dari 15 jam polisi mengepung pondok pesantren Sidikiyah, Plos Sojombang. Hal itu dilakukan untuk mencari keberadaan Muhammad Subki Alsani alias MSAT, DPO Tersangka Kasus Penjabulan, Santriwati. Ada saya yang takat kepada saya dan takat kepada ajaran Sidikiyah. Dan keluarga saya ada yang tidak takat kepada saya dan ada yang tidak takat kepada ajaran Sidikiyah. Satu, dari keluarga saya yang tidak takat kepada saya dan tidak takat kepada ajaran Sidikiyah. Ini ada jalannya, ini ada jalannya, ini ada jalannya dari luar. Selamat menikmati saya dan saya tidak mau membuka masalah ini untuk keselamatan kita semuanya. Dan masalah jadis-jadis tidak khusus kepada bukti, malah menimpa diri saya, menimpa santren saya, menimpa ajaran diri dia, dan menimpa kepada organisasi segera semuanya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!